Kabar Ruben Onsu dikabarkan bakal mencabut gugatan cerainya terhadap Sarwanda akhirnya mendapatkan tanggapan dari kuasa hukumnya, Minola Sebayang. Ia menanyakan kabar tersebut datang dari siapa. Minola Sebayang mengaku bingung dengan kabar kelinya bakal mencabut gugatan cerai tersebut, itu info dari mana? Kami tidak tahu soal cabut-mencabut itu. Ujar Minola Sebayang di kantornya kawasan Rasuna Said, Jakarta, Rabu 26 Juni 2024. Kalau infonya bukan dari Ruben atau saya, berarti info itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya apa tidak? Kalau kami saja tidak tahu, ya berarti hoaks, sambungnya lagi. Kuasa hukum Ruben Onsu tersebut mengaku berjanji akan bicara mengenai semua ini, jika waktunya sudah pas untuk saat ini, pihaknya tidak akan bicara banyak mengenai gugatan yang dilayangkan. Nanti pada waktunya, semua saya jelaskan sampai tuntas, beber Minola Sebayang. Sampai saat ini, Ruben Onsu belum mau buka suara mengenai kabar gugatan cerai ini. Ia memilih bungkam berulang kali ditanya, Sarwenda sendiri saat ini sedang berada di Korea Selatan bersama anak-anaknya menghabiskan liburan. Sidang perdana cerai keduanya bakal digelar pada 9 Juli tahun 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar Ruben Onsu dikabarkan bakal mencabut gugatan cerainya terhadap Sarwenda akhirnya mendapatkan tanggapan dari kuasa hukumnya. Minola Sebayang, ia menanyakan kabar tersebut datang dari siapa. Minola Sebayang mengaku bingung dengan kabar kelinya bakal mencabut gugatan cerai tersebut, itu info dari mana? Kami tidak tahu soal cabut-mencabut itu. Ujar Minola Sebayang di kantornya kawasan Rasuna Said, Jakarta, Rabu 26 Juni 2024. Kalau infonya bukan dari Ruben atau saya, berarti info itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya apa tidak? Kalau kami saja tidak tahu, ya berarti hoaks, sambungnya lagi. Kuasa hukum Ruben Onsu tersebut mengaku berjanji akan bicara mengenai semua ini, jika waktunya sudah pas untuk saat ini, pihaknya tidak akan bicara banyak mengenai gugatan yang dilayangkan. Nanti pada waktunya, semua saya jelaskan sampai tuntas, beber Minola Sebayang. Sampai saat ini, Ruben Onsu belum mau buka suara mengenai kabar gugatan cerai ini, ia memilih bungkam berulang kali ditanya. Sarwenda sendiri saat ini sedang berada di Korea Selatan bersama anak-anaknya menghabiskan liburan. Sidang Perdana Cerai keduanya bakal digelar pada 9 Juli tahun 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.